Cik 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 Gu Qingyang sebelum kemudian dikalahkan oleh Shouyan selaku calon Tuan Muda Klan Gu Melihat kehebatan Shouyan, Leying yang memang sangat ambis pada pertarungan pun Meminta Shouyan menerima pengajaran darinya Dan pada akhirnya mengakui, jika Klan Xiao telah melahirkan kuturunan yang dapat Disebandingkan dengan leluhur terkuat mereka Xiao Suan Sayang, ajang stresruan itu tiba-tiba harus berubah menjadi tegang Setelah Gu Yuan merasakan ada kehadiran lain di alam Gu Dimana kehadiran lain itu tidak lain dan tidak bukan Adalah kepala klan Hun alias Sang Kaisar Langit Hun Tiandi Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos Rombongan klan Hun lain juga satu demi satu keluar dari celah spasial Mulai dari Sang Api Surgaoyu Peringkat Kedua alias Api Pelahap Kekosongan atau Suwu Sampai dengan empat iblis suci yang kesemuanya Tidak salah lagi merupakan jajaran elit tingkat tinggi yang tidak dapat ditunjukkan oleh paksi lain Segera setelah Hun Tiandi muncul Lei Ying dengan tidak sabar bertanya Apakah benar yang dikatakan Gu Yuan Bahwa klan Hun merupakan dalang dibalik hilangnya klan Si, klan Ling, dan klan Yao Namun tanpa berusaha untuk menyangkal sama sekali Hun Tiandi justru tersenyum dan berkata bahwa Ada beberapa hal yang lebih baik untuk tidak diketahui Dengan jawaban semacam ini Hilang sudah keragu-raguan di hati Lei Ying Dan Yan Jin memahami jika klan Hun Memang ingin melahap seluruh klan kuno untuk kepentingannya sendiri Mata Gu Yuan melirik Suwu yang ada di belakang Hun Tiandi Berkata jika dia tahu bahwa klan Tun Ling telah dimangsa olehnya Maka Gu Yuan pasti akan memusnahkan api surgoyo peringkat kedua tersebut Sejak jauh-jauh hari Gu Su tertawa ketika mendengar perkataan Gu Yuan sebelum menyaksikan jika kepala klan Gu itu memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang dia katakan Kendati demikian, Suwu masih berterima kasih kepada Gu Yuan karena kalau bukan disebabkan oleh luka parah yang kepala klan Gu itu tinggalkan Dia tidak akan melakukan retret panjang yang justru mengantarkannya menuju bintang sembilan doseng Ekspresi Shou Yan auto berubah suram saat mendengar pernyataan Suwu karena hal itu menandakan bahwa klan Hun telah memiliki dua setengah dewa di sisi mereka Gu Yuan tampak tenang ketika berkata bahwa meskipun Hun Tiandi datang sendiri ke alam Gu Jajaran itu masih tidak cukup untuk menghancurkan mereka seperti klan lain Apalagi ada dua kepala klan yang berada di sisinya saat ini Suwu sama sekali tidak menyangkal pernyataan Gu Yuan Membuat Shou Yan mengerutkan kening dan bertanya-tanya kenapa klan Hun datang kalau bukan untuk melakukan serangan Yan Jin memperingatkan Gu Yuan untuk berhati-hati Sementara Hun Tiandi hanya tersenyum sebelum dengan santai Meletakkan tangan di belakang punggung Bak seorang bapak kosan yang jalan keliling komplek ketika berjalan ke hadapan Gu Yuan Shou Yan memutar kepalanya cepat sebelum kemudian tiba-tiba bertanya Apakah Giyok Kaisar Kuno Tausei sedang berada di tangan Gu Yuan atau tidak Baru setelah mendengar dari Sun Er bahwa Giyok Peninggalan Dodi itu berada di Aula Leluhur Tanpa banyak babi bu Shou Yan langsung memperingatkan Gu Yuan bahwa tujuan klan Hun adalah Giyok Kaisar Kuno Tausei Ekspresi Gu Yuan yang telah berhadapan dengan Hun Tiandi di langit Auto berubah ketika mendengar peringatan Shou Yan Namun sebelum sempat memberikan perintah apapun Sirene tanda bahaya telah lebih dulu bergema di pegunungan tempat Aula Leluhur berada Ekspresi Gu Yuan berubah dingin ketika hatinya dipenuhi kemarahan Membuat langit menjadi redup dan gelombang energi padat menyebar ke seluruh alam Gu menunjukkan betapa seseorang elit bintang sembilan doseng Benar-benar mampu menggoncang dunia hanya dengan pikiran belaka Gu Yuan menjadi semakin marah ketika mendengar suara menggema dari penjaga Aula Bahwa salah satu tetua penjaga yang bernama Gu Yang telah melukai tetua lain dan mencuri batu Giyok Kaisar Kuno Tausei Ketika itulah sosok yang dipanggil Gu Yang keluar dari pegunungan Dengan penampilan yang cukup menyedihkan membuat ekspresi wajah Sun Ar juga menjadi dipenuhi ketidakpercayaan Melihat bagaimana Gu Yang yang merupakan tetua penjaga Aula sejak ratusan tahun Sebenarnya merupakan mata-mata kelanhun Gu Yuan hendak memerintahkan tiga dewa abadi untuk mengejar Gu Yang dan mendapatkan batu Giyok Kaisar Kuno Tausei apapun yang terjadi Sayangnya perintah itu tidak dapat dilaksanakan karena empat iblis suci klanhun sudah mencegat ketiganya lebih dulu Gu Yuan menunjukkan ekspresi dingin sebelum melangkah maju dan menciptakan gelombang energi Seperti tsunami yang menghantam Hun Tiandi Melihat bahwa Gu Yuan sudah mulai menyerang Hun Tiandi Yang Jin dan Le Ying saling berpandangan sejenak Baru kemudian mengangguk dan sama-sama menyerbu ke arah Hun Tiandi Namun begitu melihat dua kepala klan lain menyerang Su Wu yang telah berdiri diam untuk beberapa waktu tersenyum licik sebelum akhirnya menembus ruang dan muncul di depan keduanya Dua kepala klan mendengus dingin ketika melihat Su Wu berusaha menahan mereka Karena meskipun api surgawu peringkat kedua itu merupakan bintang sembilan doseng Tingkatannya masih awal Sementara Yan Jin dan Le Ying sama-sama bintang delapan doseng tingkat lanjut Yang bisa dibilang hanya satu langkah tertinggal dibanding Su Wu Dibanding Su Wu Karena para petinggi klan sudah ditahan oleh antek-antek dajal klan Hun Gu Dao segera memerintahkan para generasi muda klan untuk bergegas ke gunung Membuat Sun Er langsung mengangguk paham Ketika memimpin rombongan muda mudi klan untuk mencegah Gu Yang melarikan diri Sun Er menjelaskan bahwa Gu Yang adalah bintang lima doseng tingkat lanjut Namun setelah mengetahui bahwa kekuatan spiritualnya masih belum mencapai tingkat surgawi sempurna Shou Yan buruk-buruk meminta Sun Er berjaga sementara dirinya akan menggunakan persepsi spiritual untuk mencari si pengkhianat Dengan bantuan dari Shou Yi, kekuatan spiritual Shou Yan saat ini dapat mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer Sementara Sun Er sibuk menenangkan Gu Qing Yang dan kawan-kawan yang kebingungan Karena tidak dapat menemukan Goyang meskipun sudah muter-muter seluruh gunung Tidak menunggu lama setelahnya Shou Yan membuka mata menghantam tanah dengan tinjunya Dan membuat sebuah gunung meledak sebelum kemudian meludahkan sosok Goyang yang menunjukkan penampilan menyedihkan Setelah persembunyian Goyang terungkap, Sun Er langsung memerintahkan tentara terdam hitam untuk melakukan penangkapan Rombongan tentara terdam hitam melepaskan jaring penahan roh Namun sayang upaya itu hanya menuai kegagalan karena Goyang sudah terlalu akrab dengan jaring penahan roh Sun Er sudah memahami perannya untuk menggantikan para ahli puncak langgu dalam menangkap Goyang Sementara orang yang diincar sedang berusaha mencapai garis retakan yang diciptakan oleh Hun Yan Sebelum Sun Er dan kawan-kawan sudah mengelilinginya lebih dulu Sun Er yang masih tidak memahami situasi langsung bertanya kenapa Goyang melakukan pengkhianatan seperti ini Mata cantiknya kemudian diselimuti amarah setelah mendengar bahwa Goyang yang saat ini berada di depannya Sebenar-benarnya adalah seorang antek dajal klan Hun yang menyatu jiwanya dengan fisik Goyang berkat bantuan suhu ratusan tahun lalu Karena itulah Goyang terus hidup dalam pengasingan di aula leluhur Tidak berani sekalipun muncul di depan Goyuan dan tiga dewa abadi untuk menunggu saatnya dia mencuri batu Giyoktiba Goyang tertawa aneh ketika berkata bahwa sekumpulan anak muda tidak akan bisa menahannya Dan membalikan tubuhnya untuk lanjut kabur-kaburan ketika sebuah kepalan api menghantam dadanya dengan kecepatan kilat Sekali lihat Goyang tahu dia bukanlah tandingan pemuda di depannya Dan buruk-buru meminta bantuan Hun Yan yang segera meraung marah ketika melepaskan jari mautnya ke arah Shoyan Shoyan telah berada dalam mode tubuh api pemusnahan ketika Hun Yan menyerang Dan oleh karena itulah iblis suci klan Hun itu juga tidak bisa menangani Shoyan dengan cepat Kendati demikian menggunakan tubuh api selamanya jelas bukanlah cara yang bagus untuk melawan Hun Yan Dan ketika Shoyan hampir saja merasa terpepet itulah muncul seorang laki-laki bertubuh besar yang tidak lain adalah Salah satu dari Raja Teredam Hitam Guli Shoyan terkejut saat melihat Guli di mana Raja Teredam Hitam yang merupakan pimpinan tertinggi tentara Teredam Hitam Sebenar-benarnya merupakan ahli bintang delapan doseng yang sebanding dengan Dewa Abadi maupun Ibi Suci Berhubung Guli sudah menangani Hun Yan Shoyan dan kawan-kawan pun tidak membuang banyak waktu untuk ketika menyerbu ke arah Goyang Yang menunjukkan keganasan dan kegilaan di wajahnya Ketika itulah Shoyan merasakan energi di tubuh Goyang mengamuk menandakan bahwa tetua klan Goyang kesurupan itu Berniat untuk menghancurkan tubuhnya sendiri demi mengirimkan Gyo Kuno Tubuh Goyang dengan cepat meledak dan menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata Dan Shoyan berusaha tenang untuk melihat Gyo Kuno sebening kristal seukuran telapak tangan Yang dibungkus dalam cahaya darah melesat ke arah pertarungan di langit dengan cara gila Namun tepat ketika Shoyan hampir saja meraih Gyo Kuno tersebut Langit di atas kepalanya meledak sebelum tangan putih meraih tubuhnya ke belakang Dan Shoyan tahu tidak ada orang yang dapat melepaskan kekuatan dan aura sebegitu menakutkan Dan sangat mematikan selain Guyuan kecuali Hun Tiandi Segera setelah tangan Hun Tiandi merobek ruang Tangan lain yang merupakan milik Guyuan juga muncul Membuat Shoyan buru-buru menarik diri Karena tidak ingin terlibat dalam pertempuran setengah dewa Tidak menunggu lama setelahnya celah-celah spasial muncul di langit Sebelum menunjukkan balak bantuan klan Hun telah datang dengan segel pemusnahan Kedatangan balak bantuan klan Hun ini membuat semua anggota klan Gu langsung menunjukkan wajah marah Ketika mengaktifkan cermin gudi dan membuat cermin kuno cemberlang yang tak tertandingi Betabrakan dengan segel hitam hingga menciptakan badai pemusnahan yang berkecamuk di langit Para ahli yang masih bertarung buru-buru mundur Karena tidak ada yang bisa bertahan di bawah badai pemusnahan Kecuali para setengah dewa alias tiga ahli bintang sembilan dosik Sementara semua orang fokus pada badai pemusnahan Shoyan fokus mencari tahu di mana Giyok Kaisar kuno tausik dan berteriak keras Setelah menyadari bahwa Giyok tersebut telah berada di tangan suhu Yang mampu mempertahankan diri di bawah badai pemusnahan Teriakan Shoyan membuat Leying dan Yanjin tidak memiliki banyak waktu bersantai Ketika melesat secepat kilat ke arah suhu Namun suhu sama sekali tidak berusaha menghindari serangan itu Malah fokus membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Giyok Kaisar kuno Meskipun hal itu membuat serangan dua kepala klan menghantam tubuhnya dengan kejam Meskipun tubuhnya terhuyun dan menjadi lebih pucat Suhu tertawa terbahak-bahak setelah berhasil mendapatkan Giyok Kaisar kuno Membuat empat iblis suci buru-buru mengilinginya memberi penjagaan Suhu hampir saja membuka celah spasial Ketika Giyok muncul di hadapannya dengan wajah suram Namun belum sampai kepala klan Gu itu melakukan apapun Hun Tian Di sekali lagi mengingatkan Giyok bahwa Klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik Untuk melawan klan Hun setelah mereka menghancurkan klan Xiao Hun Tian Di pastikan bahwa klan Hun akan berdiri di puncak benua Sebelum kemudian mengatakan bahwa mereka juga telah memanfaatkan waktu ketika dua kepala klan berada di Alam Gu Untuk mendapatkan Giyok kuno milik klan Yan dan klan Lei Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying berubah gelap ketika mendengar pernyataan Hun Tian Di Namun tanpa memberikan waktu sedikit pun untuk lawannya berbicara Kepala klan itu sudah lebih dulu menoleh kepada Shoyan Ketika meminta si pemuda itu membawa Giyok kuno klan Xiao ke gunung penguburan setengah bulan Dari sekarang apabila ingin menyelamatkan nyawa ayahnya Baru setelah itu Hun Tian Di dan seluruh rombongan klan Hun memasuki celah spasial Tanpa bisa ditahan oleh siapapun Mengartikan bahwa klan Hun telah mendapatkan 7 per 8 Dari seluruh Giyok kaisar kuno Tausei dan hanya memiliki selangkah lagi Untuk merealisasikan rencananya mewarisi peninggalan Dodi terakhir di dunia Seluruh pegunungan berubah sunyi setelah klan Hun menghilang Dimana tidak hanya klan Gu yang menunjukkan kekecewaan besar setelah Giyok kaisar kuno Tausei-nya menghilang Namun beberapa saat kemudian Lei Ying dan Yan Jing juga mendapatkan kabar yang sama Meskipun klan Gu, klan Yan, dan klan Lei tidak dihancurkan seperti 3 klan kuno lainnya Kehilangan Giyok kaisar kuno Tausei tetap merupakan kerugian besar bagi mereka Gu Yuan berusaha keras mengendalikan ekspresinya sebelum kemudian mengajak semua orang untuk kembali ke aula Dan membahas masalah ini lebih dalam Gu Yuan menekan emosi yang berputar di hatinya sebelum kemudian dengan cepat mengikuti semua orang ke dalam aula Gu Yuan tidak mau banyak berbahasa basi ketika mengakui kesalahannya karena tidak bertindak tegas ketika klan Hun menghancurkan klan Xiao Meskipun demikian 2 kepala klan lain tidak menyalahkannya karena memang ketika itu 8 klan kuno terlibat konflik satu sama lain Ada pun kekuatan tentang klan Hun yang saat ini tidak salah lagi merupakan faksi terkuat di benua Doki Hanya ada satu cara untuk mengalahkan mereka yaitu untuk menggalang kekuatan sebanyak mungkin dengan pembentukan aliansi Apabila klan Hun tidak dihentikan dan benar-benar membuka peninggalan kaisar kuno Tause Maka tidak salah lagi seluruh benua akan jatuh dalam kekuasaan klan Hun Ketika itulah semua orang secara serentak menoleh ke arah Gu Yuan Menyadari bahwa potongan giok terakhir seharusnya berada di tangan pemuda itu Gu Yuan paham maksud semua orang Namun dengan penuh ketegasan berkata akan menyelamatkan ayahnya yang telah ditangkap oleh klan Hun Selama lebih dari satu dekade Gu Yuan hanya bisa tersenyum pahit ketika melihat ketegasan Shoyan yang tak tergoyakan Saat ini Shoyan bukanlah bocil ep-ep yang tidak bisa apa-apa Pemuda itu merupakan pemimpin balik layar aliansi rumah langit Dimana aliansi tersebut akan menjadi bantuan besar bagi mereka untuk melawan klan Hun Dan membentuk permusuhan dengan merebut paksa Giyok Shoyan jelas bukanlah pilihan yang bijaksana Akhirnya Gu Yuan hanya bisa mengelah nafas ketika meminta semua orang untuk mencari bala bantuan sebanyak mungkin dalam setengah bulan Menunjukkan betapa setengah bulan lagi pertempuran hidup mati dengan klan Hun akan benar-benar meletus Ketika itulah Shoyan mengepalkan tinjunya sebelum kemudian bertanya kepada Gu Yuan Apakah calon mertuanya itu mengetahui cara untuk menghidupkan kembali Shousuan dengan pragmen jiwanya di makam kuno Tiga kepala klan di aula merasakan tangan mereka gemetar saat mendengar kata Shousuan terucap Dimana nama tersebut sempat dikenal sebagai ahli terkuat di dunia setelah kaisar kuno Tause Serta satu-satunya orang yang hampir berhasil membunuh Hun Tiandi dalam ribuan tahun belakangan Meskipun Shousuan adalah eksistensi yang sekuat itu Gu Yuan hanya bisa mengelah nafas ketika berkata bahwa dia tidak mengetahui cara untuk membangkitkan pragmen jiwa Shousuan memang kecewa mendengar jawaban Gu Yuan Namun pemuda itu tidak ingin menyerah sebelum bertanya kepada Gu Yuan tentang cara untuk memasuki makam kuno lagi Gu Yuan dapat melihat kesungguhan di wajah Shousuan Dan akhirnya berkata bahwa dia akan merobek paksa garis retakan di makam surgawi untuk menjadi jalan bagi Shousuan Meskipun demikian Gu Yuan mengingatkan jika dia tidak boleh tinggal lebih dari setahun Kalau tidak ingin mendapatkan pembalasan kejam dari makam kuno yang secara alami memang hanya terbuka selama 20 tahun sekali Karena Shousuan sudah memutuskan, Gu Yuan juga tidak menunggu lama ketika mengantarkan Shousuan ke pintu masuk makam kuno Dan membentuk garis retakan spasial di sana Gu Yuan sekali lagi mengingatkan Shousuan untuk cepat kembali Sementara Shousuan mengangguk paham ketika dengan lembut menepuk punggung sunar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat hilang dalam celah Shousuan mendarat di bagian terluar makam kuno yang masih terasa familiar Sebelum kemudian mengepakkan sayap tulang di punggungnya dan melesat masuk ke bagian dalam makam kuno Sebelumnya Shousuan sangat takut dengan badai surgawi di makam kuno Namun sekarang tuan muda ketiga keluarga Shousu itu tidak merasakan ancaman apapun Hingga mencapai bagian terdalam makam hanya dalam waktu satu jam saja Di bagian terdalam itu Shousuan melihat sosok manusia berjira besi merah yang tidak lain adalah Sudau Seperti template biasanya Sudau langsung meraung marah ketika merasakan ada orang yang menerobos wilayah kekuasaannya Membuat badan-badan energi di sekitarnya juga menjadi liar berpikir ada makanan enak yang datang Namun ekspresisi pedang berdarah itu auto berubah ketika melihat wajah muda yang akrab muncul di depannya Sebelum mengingatkan kepada badan-badan energi di makam kuno bahwa manusia yang mereka incar adalah tuan muda klan Xiao Dengan pengawalan Sudau semua badan energi auto mundur alon-alon setelah mengetahui identitas Shouyan Dan perjalanan menuju makam Shousuan pun berjalan dengan sangat lancar Sampai kemudian Shouyan berlutut di atas kakinya ketika mengabarkan kepada leluhurnya bahwa dia datang untuk memberikan penghormatan Segera setelahnya sosok yang tampang seperti dewa di depannya muncul menunjukkan raut puas dan evaluasi positif Ketika melihat Shouyan datang sebagai bintang enam tingkat menengah doseng Dengan kekuatan spiritual tingkat surgawi sempurna Serta beberapa api surgawi termasuk api teratai pemunian iblis dalam tubuhnya Shousuan duduk di depan Shouyan ketika tertawa dan meminta keturunannya itu untuk menceritakan pengalaman macam apa Yang dia dapatkan selama bertahun-tahun ini Shouyan mengangguk mengatur ingatannya dan melantunkan cerita panjang tentang pengalaman hidupnya Termasuk juga masalah klan Hun yang telah menjadi musuh sejuta umat Shousuan paham permasalahan yang Shouyan bawa Serta tujuan pemuda itu untuk menghidupkannya kembali Namun sekali lagi tuan muda ketiga keluarga Shou itu hanya bisa meringis kecewa Ketika luluhurnya berkata jika memang tidak ada cara untuk menghidupkan Shousuan Kecuali ada seorang elit Dodi yang legendaris melakukannya Shousuan bersandar di makam ketika memikirkan Jika klan Hun akan mendapatkan warisan Dodi Apabila mendapatkan seluruh potongan giok dan mengingat betapa di masa lalu Dia sudah sangat dekat dengan level dewa tersebut Namun selalu menemukan kegagalan dalam menerobos ke Rana Dodi Meskipun begitu Shousuan juga mendapat satu temuan Dimana temuan itu adalah kekosongan yang muncul ketika seorang puncak doseng berusaha menembus Rana Dodi Yang Shousuan sebut sebagai esensi ki dewa Dimana esensi ki tersebut sebenar-benarnya telah hilang dari dunia Karena sudah menceritakan hal ini Shouyan berpikir apakah mungkin di reruntuhan Kaisar Kuno Tausei Ada esensi di yang Shousuan maksud Namun leluhurnya pun tidak bisa memastikan hal tersebut Dan satu-satunya yang dapat Shousuan pastikan adalah Keberadaan embryo pil obat tingkat di yang diincar oleh Hun Tian Di Shouyan merasakan hatinya bergetar ketika mendengar pil obat tingkat disebutkan Karena sebagai seorang alkemis Tuan muda ketiga keluarga Shou itu pasti paham Seberapa mustahilnya seseorang memunikkan pil obat tingkat dewa Pil obat tingkat di menyimpan esensi di dan pil obat itu merupakan satu-satunya di dunia Yang menandakan bahwa pil obat nyaris dipastikan merupakan satu-satunya benda yang diketahui Menyimpan esensi dewa di dalamnya Sayangnya Shousuan juga tidak mengetahui di mana reruntuhan Kaisar Kuno Tausei ini berada Karena belum sampai dia mengetahuinya Gyo Kaisar Kuno Tausei telah menjadi rebutan hingga akhirnya dipisahkan menjadi delapan bagian Shousuan kemudian tersenyum ketika berkata bahwa Dia memang tidak bisa membantu Shouyan dalam masalah Hun Tian Di Namun masih ada satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu Shouyan dalam hal ini Suara lembut Shousuan bergema di makam Kuno dan membuat semua badan energi di dalam makam bergetar Ketika mantan ahli terkuat di benua Doki itu berkata bahwa Dia akan menggunakan jiwa makam surgawi Untuk meningkatkan kekuatan spiritual Shouyan menuju kondisi dewa atau tingkat D yang melegenda Edian 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 Dan makin edian aja nih Shouyan ketemu lagi sama Shousuan Tapi sayang nggak bisa dibangkitkan ya guys ya Tapi walau nggak bisa dibangkitkan kayaknya Shousuan punya cara nih Untuk meningkatkan kekuatan spiritual Shouyan ke tingkat D alias tingkat dewa Apakah upaya itu bisa berhasil dan kayak gimana OP-nya Shouyan Kalau kekuatan spiritualnya menerombos kelas di Hehehe Sub indo by broth3rmax